Terima kasih. Aduh, kamu ini apa-apaan sih? Urusan anak sakit aja mesti saya. Tugas kamu apa? Saya takut terjadi apa-apa sama Farid, Pak. Sekali lagi saya mohon, Pak. Bapak di sini aja. Apalagi dia panasnya tidak turun-turun, Pak. Panasnya tinggi. Itu kan bisa-bisa kamu aja. Kamu kan nggak senang kalau saya ke rumah Rara, ya kan? Ini minumnya, Pak. Pak, jangan pergi, ya. Saya mohon, Pak. Jangan pergi. Saya ini harus bagaimana lagi? Semuanya sudah saya berikan sama kamu. Apa yang kamu perlu, saya sudah penuhi. Anak-anak kamu juga, semuanya. Jadi harus adil, Kak Iman. Saya dan anak-anak bukan saja membutuhkan uang, Pak. Tapi kehadiran Bapak di sini. Perhatian Bapak yang saya butuhkan. Apalagi sekarang dia lagi sakit. Apa saya salah? Pak, saya juga butuh perhatian dari Bapak. Adil bukan saja masalah materi atau uang, Pak. Tapi kasih sayang. Perhatian Bapak. Bapak juga harus berikan secara adil buat kami semua, Pak. Apa kamu bilang? Adil. Kamu yang mesti adil. Hari ini saya harus ke rumah Rara. Itu adil. Pak. Ujah. Saya mau jangan pergi, Pak. Saya belai pinggir. Saya mau pergi. Apa lagi sakit? Kasihkan. Pinggir, pinggir. Aloh, Mama. Kasih tahu Ibu kamu. Kalau dia tidak mau menerima keadaan seperti ini, saya siap cerahkan dia. Papa. Ya, Bu. Ibu. Tolong, Bu. Tolong. Iya. Farid. Kamu kenapa, nak? Ya Allah, Rit. Oh, Ria. Adil kamu harus kita bawa rumah sakit, nak. Kalau Papa tidak bisa mengatur keluarga, dia jangan punya istri banyak. Cerahkan saja mereka. Kamu ini apa-apaan sih? Saya ini baru datang. Jangan dimana-maren kayak gitu. Pak. Pak. Si Aulia anakmu itu udah bikin malu aku. Masa dia marah-marah sama aku di depan banyak orang. Aku ini kan malu. Aulia lagi, Aulia lagi. Kasih tahu dong sama ibunya. Suruh kasih tahu anaknya. Jangan kulang ajar. Siapa lagi itu? Kok ketuk-ketuk gak sopan begitu? Ngapain kamu ke sini, ha? Saya gak butuh kamu. Saya butuh Papa. Pa! Lihat dong. Lihat tuh anakmu salah sekali. Gak punya tete kroma. Kamu ini apa-apaan sih? Hargai dong Mama Rara. Udah datang kasar seperti itu. Orang tua itu harus dihormati. Tahu gak? Pa! Saya gak butuh basa-basi sama dia. Mau kamu apa? Farid sakit, Pa. Papa tahu. Papa tahu kalau Pari sakit. Memangnya kenapa? Ya, Papa datang dong ke rumah sakit. Lihat Farid, Pa. Papa belum ada waktu untuk datang ke sana. Berapa biaya rumah sakit? Saya gak butuh uang, Papa. Ya, Papa bilang. Papa gak punya waktu untuk ke rumah sakit. Tanya aja berapa harganya. Papa bener-bener gak adil ya, Pa. Papa lebih mentingin dia daripada Farid. Eh, jaga mulut kamu ya. Jaga mulut kamu. Papa kasih uang aja. Nah, ini pegang. Pegang buat biaya rumah sakit. Pa! Farid gak butuh uang, Papa. Dia butuh, Papa. Kok kamu memaksa Papa untuk datang ke sana sih? Ambil uang ini. Pa! Farid sakit. Kritis. Kenapa sih Papa sama sekali gak mau ngeliat Farid? Pa! Papa kan hari ini janji mau ngantar Mama. Ya oke, gini aja. Kamu pergi duluan. Nanti setelah Papa ngantar Mama Rara. Papa nyusul ke rumah sakit. Ya? Sudah. Sudah, tutup. Ayo. Ayo. Tepes. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, Bu. Saya tidak berhasil menolak anak Ibu. Anak Ibu sudah meninggal. Saya tidak berhasil menolak anak Ibu. Saya tidak berhasil menolak anak Ibu. Saya tidak berhasil menolak anak Ibu. Saya tidak berhasil menolak. Saya tidak berhasil menolak anak Ibu. Kamu ini apa-apaan sih? Berani-beraninya datang ke sini. Saya kan sudah bilang, kalau saya tidak suruh datang, jangan datang ke sini. Ini penting, Pak. Kalau urusan kamu, kita bicarakan rumah kamu. Besok saya datang rumah kamu. Farid meninggal. Innalillahi wainilheruji. Ada apa sih, Pak? Farid, anaknya Mbak Rosmah meninggal. Oh, aku kirain apa? Kapan meninggalnya? Baru saja, Pak. Bapak harus ke sana. Kasian, Mbak Rosmah. Ya sudah. Kamu duluan. Nanti saya nyusul. Besok saja, Pak. Langsung ke kuburan, ya. Ya sudah, bilang sama mereka. Kalau saya, besok saja langsung datang ke kuburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Burhan, sudah dikabar, Ibu? Sudah. Saya sudah suruh Fatima untuk mengabarinya. Keterlaluan, Mbak. Benar-benar keterlaluan. Gimana, Fatima? Kamu sudah kabarin Bapak? Sudah, Mbak. Tapi dia mau datang besok saja ke kuburan, katanya. Masa seperti itu, Ibu? Benar, Pak Ustadz. Saya juga heran. Ya sudah, Bu. Yang penting malam ini, kita urus jenajah dengan sebaik-baiknya. Besok jam berapa jenajah mau dimakamkan, Bu? Secepatnya lebih baik, Pak Ustadz. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Burhan, Pak Burhan, bagaimana sih? Masa anaknya meninggal dia cuma datang di kuburan? Iya, sudah datangnya terlambat. Keterlaluan dia. Kok Bapak sendirian, ya? Kemana istrinya? Kenapa gak sama Rara? Tadinya dia mau ikut. Tapi tiba-tiba pusing, jadi gak bisa datang. Saya gak percaya. Kemarin masih baik-baik saja. Saya udah nyangka Rara bukan perempuan baik-baik. Dia hanya ingin harta Bapak. Eh, Fatima. Jaga mulut kamu, ya. Kamu ini tahu apa sih soal Rara? Mestinya kalian itu berterima kasih. Saya mau datang ke sini. Pak, ini acara pemakaman anak Bapak, Farid. Kamu memang benar-benar lancang, ya? Fatima, eh, dengar ya. Jangan sekali-kali kamu berani menjalankan Rara. Rara tidak datang itu karena sakit. Dan tidak ada yang mengharuskan Rara datang ke sini. Itu bukan urusan kamu. Yang meninggal itu anak saya, bukan anak kamu. Astagfirullahaladzim, Papa. Ini kan lagi pemakamannya Farid. Gak bantes dong kalau Papa bikin ribut di tempat seperti ini. Kalian yang gak tahu sopan serantun. Kalian yang mestinya gak bikin ribut. Masya Allah. Sabar, Pak Burhan. Istighfar, Pak. Pak Ustadz, jangan saya yang disuruh sabar. Suruh mereka. Mereka yang gak menghargai suaminya, Pak Ustadz. Kamu juga, Rosmah. Tolong kasih tahu Aulia. Hormati orang tua. Aku menerima segala apa yang kau tentukan. Atas diriku dan keluarga ku, Ya Allah. Aku berlindung darimu. Atas kepedihan dan pendirian ini, Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa Ampah. Lapangkanlah danaku, Ya Allah. Agar aku bisa menerima apa yang kau berikan. Apa yang kau tetapkan, Ya Allah. Amin. Amin, Ya Rupa. Amin. Mama kenapa? Mama kangen ya sama Papa. Kenapa dulu waktu Papa mau nikahin Rara, Mama izinin? Kita tahu, Ma, kalau di itu cuma mu hartanya Papa. Sudahlah, Lia. Biarkan saja. Ibu sudah pasrah. Karena semua hidup kita Allah yang menentukan. Kalau memang Rara berbuat tidak baik, Allah pasti menugurnya. Mungkin enggak, Ya. Dia itu akan menjadi istri saya. Pak. Bapak kenapa Pak Durisa? Pasti lagi memikirkan saya ya, Pak. Iya, eh. Enggak. Bapak. Bapak. Pusing mikirin keluarga Bapak. Istri-istri Bapak itu bikin pusing. Saya rasa Bapak perlu refreshing, Pak. Jangan kerja terus setiap hari. Refresing kemana? Ya, kemana saja. Ke pantai mungkin atau ke gunung. Pokoknya ke tempat-tempat yang bisa bikin Bapak nyaman. Kamu mau antar saya? Akhirnya dia ngajakin juga aku pergi. Udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau kamu enggak bisa. Anggap saja saya enggak pernah ngajak kamu, ya. Enggak apa-apa, Pak. Saya mau kau menemani Bapak. Tid. Tidak apa-apa. Itu berapaan? Cantiklah. Dan remaja ini! Terima kasih. 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 Aulia, kamu nggak boleh begitu, nak. Biar bagaimanapun juga, dia itu adalah istri sahabat kamu. Dia juga ibu kamu. Jadi kamu harus menghormati dia, ya? Papa dari pertemuan di luar kota. Pertemuan? Pertemuan? Tunggu, benar ada pertemuan. Aku nggak kasih kabar. Rara, mestinya kamu itu bermanis-manis sama saya. Tanyalah kalau saya mau mandi air panas atau enggak. Sekarang kamu marah-marah Sekarang saya minta dibuatkan dari panar Saya mau mandi Jangan menghindar Jawab dulu pertanyaanku Hei Gak ada urusan sama kamu ya Saya mau kemana dengan siapa Sekali lagi bukan urusan kamu Ngerti kamu Aku nih istrimu Aku gak mau apa-apa macam-macam di luar Kamu nih sama sama yang lain ya Akhirnya impian aku sebentar lagi akan terwucet Emang Kak Desi abis dari mana sama Pak Burhan? Kamu mau tahu aja Tapi kamu tahu gak nih ur Kakak dilamar sama Pak Burhan Hah? Pak Burhan ngamar kakak? Iya Wah berarti kakak jadi istri keempat dong Udah ah Malu Bapak rasa Gak apa-apa jadi istri keempat Ibu kan tahu Bahwa Pak Burhan itu Orang kaya Dan dia seorang pengusaha yang sukses Nah kalau Desi menjadi istrinya Kehidupan kita pasti akan berubah Betul Pak Dan kita akan kebagian rejeki dari Desi Kita gak boleh susah lagi Semua utang-utang kita Harus kita lunasin Jangan Sengaja kalian Papa kumpulkan disini Karena ada hal yang penting Yang akan Papa sampaikan kepada kalian Mungkin saja kalian sudah tahu maksud Papa Tapi perlu Papa pertegas lagi Bahwa Papa akan menikah lagi Selagi Bapak mampu silakan Selama Bapak mampu bersikap adil Tentu 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 Papa akan bersikap adil Seadil-adilnya Asalkan kalian semua harus saling hormat menghormati Terutama kepada Papa Dulu waktu Bapak ingin menikahi Rara juga Bapak bicara seperti ini Tapi Bapak gak bisa bersikap adil Percayalah Percaya kali ini Bapak akan bersikap adil Mana calon istri Bapak Baik Nah calon istri Papa Desi Desi kasir di restoran ini Bismillahirrahmanirrahim Burhan Anda saya nikahkan dengan anak saya Desi binti Yusuf Dengan Mas Kawin Seperangkat alat sholat Dan perhiasan emas Seberat 100 gram Dibayar tunai Bagaimana Bapak Ibu-ibu Sah Sah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirwati hasanah Wa kina aja banar Des Des Akhirnya kita Jadi suami istri Mas bisa melakukan apa aja Untuk kamu Dan mas akan membahagiikan kamu Seumur hidup mas Tapi mas Aku bosan kalau terus-terusan di rumah Aku maunya tetap beraktifitas Maksud kamu apa Aku mau Mas itu memberikan saham di dalam perusahaan mas Buat apa sih saham Toh semuanya milik kamu Kamu mau minta apa aja mas kaburkan Enggak ah mas Enggak sama Selama ini kan penghasilan mas dibagi tiga dengan istri mas yang lain Aku maunya mas penghasilanku utuh dan gak dibagi-bagi Begitu toh Iya Biar adil dong Aku kan istri paling muda Kalau istri paling tua masih enak Dia udah dapet banyak jatah dari mas Gak adil mas Kalau jatah mas itu dibagi empat Lalu? Aku maunya punya perusahaan sendiri Dan atas namaku Jadi untungnya pun utuh buat aku mas Wajar dong Jatahku dari mas itu Bisa cepat-cepat menyusul dengan istri-istri mas yang lain Iya kan? Oke Oke sayang Mas akan berikan saham Dalam perusahaan ini untuk kamu kelola Dan juga Beberapa cabang yang akan kamu kelola sendiri Gimana? Tapi mas gak bohong kan sobat Desi? Ya enggak dong Aulia Untuk apa kamu pikirkan nak? Semuanya udah terjadi Kita gak bisa mencegah bapak kamu untuk menikah lagi Aku heran sama mama Kenapa sih mama selalu ngalak terus sama papa Padahal kan papa udah ngambil sikap adil sama mama Itu namanya bapak itu Zoli ma Mama masih aja mau nerima papa Akhirnya kayak gini kan ma Kayak gini papa senang-enangnya sama kita Dan dia sekarang senang-senang sama istrinya Aulia Nanti kalau kamu sudah berkeluarga Kamu baru tahu kenapa mama seperti ini Dan mama yakin suatu saat bapak kamu pasti kembali sama mama Apa? Mama masih mau terima papa setelah dia memperlakukan mama seperti ini Kenapa tidak nak? Biar bagaimanapun juga Dia itu bapak kamu Aulia Makan dulu ya Itu biira bikin sayur asam kesukaan kamu Ya? Enggak deh mah Saya harus cepat-cepat ke rumah makan Kasian kan pasti karyawan pada nunggu Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak itu memang keras kepala Sampai jumpa Kumpulkan semua karyawan Kita mau meeting Baik pak Eh kumpul 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 Cepat kumpul Eh dong cepat kumpul Ya 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 cepat Yang lain udah Ya udah Yang lain udah Semuanya nih Udah pak Kamu juga kumpul disana Kita meeting Oh ya pak Kamu juga Iya pak Ibu Aulia mana? Ibu Aulia belum datang pak Oke Saya tidak berlama-lama Berbicara disini Ada yang penting disini Karena Mulai hari ini ada perubahan Pimpinan di cabang ini Pimpinan lama yang dipegang oleh Ibu Aulia Akan diganti Dengan Ibu Desi Bagaimana dengan Ibu Aulia pak? Saya kira Pergantian pimpinan seperti ini Harus diketahui Ibu Aulia langsung pak Saya pemilik perusahaan ini Ini sudah keputusan saya Bukan kamu Apapun yang sudah saya putuskan Harus dilaksanakan Sekarang kamu tinggal mengikuti Peraturan yang dibuat oleh Ibu Desi Ngerti kalian? Papa Jadi begini Cara papa menghargai jiripaya saya Setelah saya membangun perusahaan ini Papa Seandaknya aja Menggantikan posisi saya Dengan orang lain Aulia Dengar papa Dengar papa Kamu ini tetap bekerja disini Cuma Kamu mempertanggungjawabkannya Kepada Mama Desi Apa? Mama Mama Desi Gak akan pernah saya mengakui dia Sebagai orang tua saya pak Gak akan Sudah-sudah Kamu jangan ngaco disini Ini sudah menjadi keputusan papa Apapun yang papa lakukan Itu hak papa Sekarang yang bertanggungjawab Sebagai pimpinan di cabang ini Mama Desi Pak Sampai kapanpun aku gak mau Diatur sama dia Dan kamu Jangan pernah coba-coba mengatur aku disini Oke Sekarang sudah jelas semuanya ya Bahwa pimpinan di restoran saat ini Adalah saya Faham? Faham Hebat Hebat Lihat Dalam sekejap kamu sudah menjadi orang kaya Punya saham Menjadi pemimpin perusahaan Laki-laki tua itu sudah berada dalam genggaman kamu Buat agar dia tergantung kepada kamu Dan takut kehilangan kamu Sehingga kamu bisa menguras semua harta-hartanya Tapi pak Ada satu orang yang menghalangi saya Apa? Siapa? Siapa? Katakan pada bapak Ayo Dia itu anaknya pak Burhan Namanya Aulia Iya pak Sebab sebelumnya bu Aulia itu pimpinan digantikan oleh kadesi Gampang itu gampang Singkirkan dia dari tempat kerjamu Caranya Ya pecat dia Kamu kan pemimpin di sana Oke Oke Non Lia Non Non Lia sakit Enggak kok Bi Aulia Aulia Kamu jangan bohong sama mama Sebenarnya ada apa Kenudukan aku digantikan dengan istri barunya papa ma Si Desi Ini gak fair ma Gak adil Saya yang udah membesarkan dan memajukan rumah makan itu Terus sekarang saya anaknya aja papa menyingkirkan saya dari situ Kamu tentunya tahu siapa bapak kamu kan Kalau bapak kamu lagi suka seseorang Apapun diberikannya Terus kita dilupakan Terus Terus saya sebagaimana dong ma Sekarang kamu wudhu ya Terus kamu sholat Serahkan segalanya sama Allah Karena segala sesuatunya dia yang mengatur Jangan nangis ya Kalian semua denger ya Saya akan membuat peraturan baru disini Dan kalian semua harus menuruti peraturan saya Peraturan yang pertama Uang lembur dan uang kesehatan akan ditiadakan Peraturan yang kedua Gaji kalian saya akan potong Apabila kalian tidak masuk dengan alasan apapun Faham? Bisa-bisa gitu dong Sekarang orang udah keja lembur mana mungkin gak dibayar Dan uang kesehatan itu juga sudah kita berikan dari sejak dulu Itu gak mungkin dihapus Masalah potongan gaji Itu hanya berlaku untuk karyawan yang tidak memberikan surat keterangan Tapi jika mereka izin atau sakit dengan surat keterangan dokter Itu gak mungkin kita potong juga gajinya Saya yang membuat peraturan disini Jadi kalian semuanya harus menuruti peraturan saya Termasuk kamu Sekarang semuanya bubar Bubar! Kalau begini peraturannya bu Kita jadi makin susah Masa kita yang capek-capek kerja Malahan kita yang dicekek Iya Si Desi sekarang lain Begitu jadi istrinya Pak Burhan Dia semakin semena-mena sama karyawan Iya bu Kok kita jadi makin susah gini sih bu? Boro-boro gaji naik Yang ada malah turun gaji nanti Terus bu kalau kayak gini terus Kayaknya kita jadi malas kerja nih bu Lia Kamu udah pulang ke rumah? Males mah Suasana di rumah makan juga jadi kacau Maksud kamu Kacau bagaimana? Ya kacau Semenjak si Desi bikin peraturan baru Karyawannya sana jadi males kerja Terima kasih kerana menonton! Kacau Kacau Kenapa kalian gak kerja? Jawab! Saya tanya sama kalian Kalian masih pernah mau kerja gak sih? Kita gak akan kerja kalau tuntutan kita gak dipenuhi Apa tuntutan kalian? Kembali ini peraturan seperti semula Kita kerja dapat uang kesehatan Uang lembur dan bonus Dan yang paling penting gak ada potongan gaji Kecuali karyawan tidak masuk tanpa ada surat keterangan Dia benar-benar akan menjadi penghalang buatku Gak akan pernah bisa Saya adalah pemimpin dan pemilik di restoran ini Jadi kalian harus menurut dengan peraturan yang saya buat Bukan Kamu bukan siapa-siapa Karena pemilik perusahaan ini adalah bapakmu Dan kamu hanya pemimpin cabang di perusahaan ini Jadi kalau kamu ingin restoran ini berkembang dengan besar Kembali peraturan seperti semula Berangsit kamu Loh-loh Des Kenapa kamu udah pulang? Ada masalah? Iya Sama anakmu itu mas Aulia Benar-benar keterlaluan Hari ini dia menghasut seluruh karyawan agar mogok kerja Aduh kamu kan pimpinan disitu Masa masalah begitu aja gak bisa sih Gak bisa Hari ini aku itu udah dibuat malu sama anakmu itu mas Aulia itu Dia itu benar-benar keterlaluan ya Pokoknya mas harus menegur anak itu mas Tapi kalau memang mas tidak mau menegur dia Oke Saya akan angkat kaki dari sini sekarang juga Jadi mau kamu apa? Mas kasih tau ibunya Suruh ajarin anaknya bagaimana cara bersopan santun Dan bagaimana caranya menghargai perasaan orang lain Heran Mereka gak suka tuh ya saya senang Mas beli dulu Iya mas Hati-hati ya mas Iya Rosna Aulia Dimana kalian? Hei keluar Pak Ustadz Pak Ustadz Kebetulan Pak Ustadz Sini Pak Ustadz Ya Allah Pak Ustadz Di rumah lagi perang Tenang Mbok Mbok tenang dulu Baru Mbok bicara Ada apa Mbok? Ya Allah gawat Pak Ustadz Pak Burhan ngamuk Nyariin Bu Rosna sama Mbak Uliya Cepetan telungin Astagfirullahaladzim Ya Allah Mari bapak-bapak kita kesana Pak Mari Pak Ayo Mbok Ayo-ayo Eh Mau kamu apa sih? Kerjamu apa? Kamu ini gak tau diri ya? Astagfirullahaladzim Istighfar Pak Istighfar Percuma kamu sholah Tapi kamu gak bisa ngajar anak kamu sendiri Yang gak tau sopan santun Astagfirullahaladzim Bapak Ada apa dengan dia? Saya tidak pernah mengajarkan dia untuk kurang ngajar sama bapak Apalagi sama orang tua sendiri Pak Mohong kamu ya Buktinya anakmu itu selalu bikin masalah dan mengganggu istri-istriku yang lain Ini Mbok kamu Ini Mbak, Mbak, Mbak Lia Ada apa sih Bi? Mbak, Mbak jangan masuk rumah dulu Mbak, jangan Memangnya kenapa? Bapak lagi ngamuk Marah-marah nyariin Mbak Lia Bapak ngamuk Terus Mama gimana? Mama ada di rumah, Mama di rumah Ya Allah Pak Ustadz Tolong temenin saya ke rumah ya Ya Pak Ustadz Cepetan Kamu ini memang gak tau diri Mestinya kamu terima kasih saya gak cerahikan kamu Tapi jangan kamu ajarkan anak kurang ngajar kepada saya Demi Allah Pak Saya tidak pernah mengajarkan Aulia untuk melawan Bapak Dia itu sudah dewasa Dia bisa berpikir sendiri Jawa Bapak Ibu gak apa-apa kan, Mbok Bapak jahat Kamu anak kurang ngajar Ya Allah, Bapak Sabar, Mbak Kuran Istrikan, Pak Kenapa sih Bapak seligian sama Mama? Bapak bisa saya nyakitin Mama Bapak gak bisa saya sama Mama Bapak gak hadil Bisa gak sih Bapak sayang sama Mama Seperti istri-istri Bapak yang lain, Pak Sayang gak hadil bagaimana? Sudah, Pak Gak hadil bagaimana? Saya berikan jatah nafkah untuk kehidupan kamu Tapi kamu gak ada cukupnya Kurang ngajar kamu Sabar, Pak Burhan Istiqbar, Pak Maaf, Pak Burhan Pak Burhan keliru Kalau Pak Burhan menganggap Memberi jatah tiap bulan Berarti Pak Burhan sudah merasa berlaku adil Belum, Pak Belum Pak Burhan juga harus membagi secara rata Semua yang Pak Burhan miliki Kepada istri-istri Bapak Pak Istad Saya harus bagaimana lagi, Pak Istad Saya sudah berikan jatah uang yang sama Kepada istri-istri saya Cuma dia Dia ini yang serakah Pak Burhan Bukan cuma materi yang harus Bapak bagi secara adil, Pak Kalau cuma itu Berarti Pak Burhan hanya memenuhi lahiriannya saja Padahal Pak Burhan juga harus memenuhi kebutuhan batinia keempat istri Bapak Bapak juga harus membagi kasih sayang kepada keempatnya, Pak Ini berlaku selamanya, Pak Sampai asal datang menjemput Baik, 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 baik Tapi tolong kasih tahu sama dia Kasih tahu sama dia Kalau dia mau dalam keadaan seperti ini Boleh Tapi jangan coba-coba dia mengganggu istri muda saya Dan juga kamu Awas Berani kamu kurangkan jamaah saya Saya akan stop jatah kamu Ngerti kamu? Ya Allah Mempunilah segala kesalahan suami saya Ya Allah Kalian pikir ini rumah nenek moyang kalian Cepat kalian semua kembali kerja Atau saya akan pecat kamu Hei, Aulia Apa maksud kamu menghasut semua pegawai untuk membuat kerja? Kan udah jelas tuntutannya Mereka gak akan mulai bekerja sebelum kamu mencabut peraturan yang baru Mulai sekarang Kamu saya pecat Dan besok Kamu jangan datang lagi ke sini Eh, Maesya, apa kamu berani mecat aku, ha? Saya adalah pemimpin dan pemilik rumah makan ini Dan saya juga adalah istri dari bapak kamu Saya tidak suka kamu ada di sini Dengar ya Saya yang udah capek ngebangun perusahaan restoran ini Saya tidak peduli Kamu saya pecat Ya Mbak Kenapa gak ke dokter kalau masih sakit? Gak apa-apa Sebentar juga sembuh Kok bapak bisa berubah begitu ya, mbak? Iya Mbak gak mengira bapak begitu marah sama mbak Bapak pasti dipengaruhi sama si Desi itu Gak mungkin bapak bisa marah banget Kalau gak ada yang ngomporin, mbak Sudahlah Gak usah difikirkan Mungkin Sudah nasib mbak seperti ini Dia jelas dia lebih memilih aku dong, Pak Daripada istri tuanya yang peot itu Tapi bagaimana kalau dia tahu Bahwa kamu telah memecat anaknya Apa dia gak marah? Enggak, Pak Gak mungkin Mas Burhan itu marah sama aku Restoran ini kan sudah sepenuhnya diserahkan sama aku Dan bahkan, Pak Sertifikat bangunannya pun sudah atas nama aku Gak mungkin Mas Burhan itu nanti marah sama aku Ya, ya, ya Bagus sekali Bapak senang sekali mendengarnya, Desi Kamu pecat-pecatin saja karyawan-karyawan kamu yang tidak patuh dengan omongan kamu Ya? Baik, Pak Desi akan berusaha menyingkirkan orang-orang yang akan menghalangi rencana Desi Ya Bapak senang sekali, Desi Dan satu hal lagi Kamu minta satu rumah lagi buat Bapak Gak perlu yang bagus Yang penting Bapak punya rumah Oke? Oh Desi akan coba ya, Pak Mudah-mudahan aja berhasil Oke Gak apa-apa Lia? Ibu Kok jam segini kamu sudah pulang ke rumah? Saya dipecat, Ma Apa? Kamu dipecat? Kamu diperhentikan kerja oleh perusahaan Bapak kamu sendiri Iya Tapi Desi yang pecat saya Ya Allah Bapak kamu tegas sekali sama kita Ibu gak ngerti kenapa Bapak seperti itu, Lia Bahkan Bapak sudah berhentikan jatah bulanan untuk kita Apa? Bapak sudah gak kasih jatah bulanan untuk kita, Ma? Iya Ini Ibu baru ngutang gula di warung Mbak-mak Bapak senang gak bisa diganggung, Mbak Aduh, mati aku Bisa kena semprot lagi nih Pak Mau apa kamu datang ke sini? Masuk ke ruang Papa tanpa melalui sekretaris Untuk apa aku izin? Lagian aku tahu kok Papa gak akan nemuin aku kalau aku yang datang, ya kan? Mau kamu apa? Aku dipecat sama Desi Papa udah tahu? Mama Desi udah lapor ke Papa Aku sih dipecat gak apa-apa, Papa Aku bisa kok cari tempat kerja lain Tapi yang jadi masalah sekarang Kenapa Papa gak kasih Mama jatah bulanan lagi? Papa tuh gak adil Papa lebih pentingnya nih seri-seri muda Papa yang lain ketimbang Mama Kamu kan udah hebat Kamu udah berani melawan Papa Kamu udah bilang gak perlu bantuan Papa Kenapa sekarang minta lagi? Pa Papa pasti akan menyesal setelah Papa tahu Ternyata si Desi itu cuma mau hartanya Papa aja Eh, jaga mulut kamu ya Jangan berani-beraninya menghina Mama Desi Sekarang keluar Keluar Coba tunjukkan bahwa kamu itu mampu tanpa bantuan Papa Yah, dia lagi pasti menghutang Maaf, Bu Saya mau ngutang Gak bisa Kemarin aja belum dibayar, mau ngutang lagi Bisa-bisa saya bangkrut Tapi saya butuh obat sakit kepala sekarang, Bu Enggak, 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 enggak Mas, Mas, Mas tahu gak? Sekarang semua pegawai itu pada takut sama aku Dan mereka akhirnya rajin banget kerjanya, Mas Bagus itu, Desi Soalnya kamu memang harus tegas sama karyawan Kalau enggak, Mbu Radul Mereka itu bisa saya enaknya sendiri Tapi, Mas Saat ini ada satu hal yang mengganjal di pikiranku Apalagi Orang tuaku itu Kepingin banget Mas punya rumah Tapi aku belum bisa ngasih untuk mereka Ya, paling-paling Mas yang bisa membelikan untuk mereka Gimana, Mas? Mas punya uang kan untuk beli rumah? Yah, enggak usah yang terlalu besar lah Rumahnya yang seperti ini aja Cukup? Gimana ya? Dalam waktu dekat ini Mas masih belum punya uang buat beli rumah Apalagi sekarang ini rumah harganya mahal Mas Ya, Mas gak usah beli, Mas Mas ambil aja rumah yang ditempatin sama ibunya Aulia itu Jadi, mereka itu tahu Bahwa mereka tidak bisa hidup kalau bukan Mas yang biayain Ya kan, Mas? Ya kan? Sini, lihat Rumah ini rumah saya Dan saya memintanya kembali dari kamu Cepat keluar dari rumah ini Pak Saya gak punya rumah Saya bingung harus tinggal di mana kalau sampai saya meninggalkan rumah ini, Pak Terserah kamu Bukan urusan saya Kamu minta saja sama anakmu yang suka ngeyal dan berani melawan saya Masya Allah, Bapak Bapak Apa yang membutakan hati Bapak hingga Bapak berubah seperti ini? Saya mohon jangan usir saya, Pak Saya mohon Saya perempuan tua Kamu dengarkan Kamu itu disuruh pergi Ini bukan rumah kamu Pergi ya pergi Nah, dengarkan Maka dari itu cepat keluar dari sini Saya beri waktu sampai besok Kalau kamu gak keluar dari sini Jangan salahkan saya kalau saya suruh Desi ngusir kamu keluar dari sini Ingat itu Rasain Jangan harap kamu bisa bertahan di rumah ini Ingat ya Besok rumah ini harus sudah kosong Pergi, pergi, pergi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Tunjukkanlah kami jalan yang benar, Ya Allah Berikanlah aku dan anakku kekuatan Agar kami bisa menerima apa yang kau berikan Ya Allah Tunjukkanlah kebesaranmu, Ya Allah Bukakanlah pikiran suamiku Agar dia bisa memilih mana yang salah, mana yang benar Ya Allah Ya Allah Ampunilah segala dosa-dosanya, Ya Allah Amin Amin, Ya Rumah Alamin Insya Allah Insya Allah Sulat ramaran kerjaku ini diterima Karena kan asib ibu tergantung sama aku sekarang Aulia Eh, Mama Kamu jam segini belum tidur, Nak? Belum, Ma Saya belum ngantuk Ini loh, lagi bikin surat ramaran kerja yang baru Doainya, Ma Biar saya keterima Ya Allah Bagaimana saya harus mengatakan sama Aulia Sedangkan kami besok harus pergi dari rumah ini Lia Ada yang ingin ibu katakan sama kamu Ada apa sih, Ma? Kita harus meninggalkan rumah ini, Nak Apa, Ma? Iya Tadi bapak kamu datang sama istri mudanya Dia minta rumah ini Dan kita diberi batas waktu sampai besok sore Enggak, Ma Enggak mungkin Ini pasti ulangnya si Desi istri barunya itu, kan? Ma Kita jangan mau keluar dari rumah ini Ini rumah Mama Iya Tapi kita gak bisa memutuskannya Kita juga gak bisa membantahnya Gampang Oh iya, Ma Bagus sekali, bagus sekali Eh, Desi Rumah ini bagus sekali Bapak akan senang sekali kalau memang bisa tinggal di rumah ini Iya dong, Pak Ma Nantinya kan rumah ini milik Papa dan Mama juga Iya kan, Mas Iya, Bu Pak Nanti rumah ini akan menjadi milik Ibu dan Bapak Bapak, Bapak Kita dapet rumah Iya Aduh Kita gak perlu ngontrak lagi, Pak Yaudah Yuk, Pak Ma Yuk masuk yuk Yuk, Mas Yuk Ayo, kelihatan Kalian itu gimana sih Kenapa kalian masih ada disini ya Waktu kalian sekarang sudah habis Tolong, Pak Jangan usir kami dari sini, saya mohon Rumah ini milik saya Saya berhak atas rumah ini Kamu kan bilang Bahwa kamu itu bisa hidup tanpa bantuan saya Sekarang coba Coba tunjukkan bahwa kamu itu mampu hidup tanpa bantuan saya Bapak Bukannya Papa udah kasih bagian satu-satu rumah untuk istri Papa, ha Dan rumah ini Papa udah kasih ke Mama kan, Pak Iya ke Mama dong Dan kalian semua Dengar ya Kalian gak bisa usir saya dan Mama saya dari rumah ini Lihat Mulai detik ini saya cabut hak waris atas nama ibu kamu Sekarang Cepat kalian tinggalkan rumah ini karena orang tua saya akan berpaksa di rumah ini Jangan lupa ibu saya Bapak 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 Penyelamkannya lelaki berdua perempuan. Kita bisa jadi korban. Jangan. Ma, Mama, kenapa sih kita nggak tinggal di rumah Bupati Majah? Disini dingin, Ma, kan kalau disana pasti tidurnya enak, nggak kedinginan seperti disini. Ibu nggak mau tinggal disana, Lya. Kalau kita tinggal disana, nanti rumah Ibu Fatima diambil sama Bapak. Kasian, kan? Sabar aja, ya. Dasar mandut tua, napsunya aja gede, tenaganya payah. Niat ngantor nggak sih ini sebenernya ini orang bangun-bangun. Mas? Mas? Bangun yuk, Mas. Yuk, berangkat kerja. Yuk, bangun yuk, Mas. Yuk. Yuk. Mas! Mas, kenapa Mas? Mas. Mas. Mas, kenapa Mas? Mas. Mas, kenapa Mas? Mas, bangun, Mas! Mas, bangun, Mas! 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 Mas, bangun! Ini harus dirawat di rumah sakit. Suami Ibu terserang strok. Apa? Suami saya kena strok, Dokter? Benar, Bu. Ini saya beri obatnya untuk pertolongan awal. Tapi sebaiknya suami Ibu harus cepatnya dibawa ke rumah sakit. Bagus. Dia kena strok. Dan sebentar lagi, dia pasti bakalan mati. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Baik. Rasain. Ngapain buru-buru aku bawa ke rumah sakit? Biarin aja dia mati. Baik. Tolong, tolong, Mas. Bawa ke rumah sakit. Iya. Sebentar ya, Mas, ya. Saya ganti baju dulu sebentar ya, Mas, ya. Tidak. Ternyata mereka tinggal di musholat, Toh. Dulu aku memang cuma orang miskin yang jadi kasir. Tapi sekarang aku sudah berubah menjadi orang kaya. Dan mereka, mereka apa? Jadi kembel. Kesian. Ma! Ma! Eh, Desi, kok sendirinya nama siapa kamu? Ma, papa mana? Ada apa nyariin bapak? Hmm? Wih, papa baru bangun tidur nih pasti nih. Iya, papa baru bangun tidur. Habis tidur di rumah yang baru ini, nyenyak sekali. Rumah ini begitu menyenangkan. Halo? Ya, siapa nih? Ini aku, Rara. Bang Burhan mana? Aku mau bicara. Kalau ngomong bisa gak sopan sedikit? Kamu tahu kamu bicara dengan siapa? Saya ini, Desi. Pemilik rumah ini dan pewaris seluruh harta kekayaan mas Burhan. Dasar wanita, sialan. Mana suamiku? Dia sekarang lagi sekarat. Cepat deh, kamu urus tuh suami kamu sebelum hartanya habis. Halo? Tepat deh, kamu urus tuh suami kamu sebelumnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini benar-benar kabar yang mengembirakan. Desi, ini saatnya yang kita tunggu-tunggu. Sekaranglah waktunya untuk kita mengambil seluruh harta laki-laki tua itu. Tapi gimana caranya kita mengeruk seluruh hartanya burhan, Pak? Gampang itu, gampang. Kita tinggal membuat surat wasiat yang isinya menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan laki-laki tua itu dan perusahaannya diwariskan kepada Desi. Kemudian kita beli materai, kita kasih materai di situ, kita paksa dia untuk menandatang Ali. Gimana? Bagus bukan? Ide bagus, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo cepat, Mas. Tandatangani, Mas. Ayo, tandatangani. Ayo cepat, tandatangani. Mas, tandatangani suratnya sekarang ya, Mas. Soal harta, Mas nggak usah pusing. Nanti biar saya urus semuanya. Sekarang Mas, tandatangan ini ya, Mas. Eh, kalau kamu tidak mau menandatangani, jiwa kamu tidak akan selamat. Kulah ngajar juga ini orang. Pa? Ma? 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 Desi. Dia pingsan. Pa? Mama gimana, Ma? Terima kasih. Kenapa duduk di situ? Ke rumah saya aja yuk, Ma. Nggak apa-apa, De. Biar kami di sini aja. Nanti kalau kami tinggal di sana, malah jadi merepotkan. Nggak, Ma. Nggak apa-apa. Saya nggak repot kok. Ayo, Ma. Nggak apa-apa kok, Bu Fatima. Lagi ya, entah kalau Papa tahu kita tinggal di rumah, Bu Fatima. Bu Fatima juga diusir lagi sama Papa. Oh, ternyata kalian di sini ya? Eh, suami kalian kena struk tuh. Astaga. Cepetan deh, Susul. Ntar keburu mati lagi. Eh, kamu aja yang urus sendiri. Kamu kan di sini juga. Jangan cuma mau sama harta papaku aja. Aduh. Sorry ya, saya nggak mau ngurusin orang sakit. Kalau kalian emang mau ambil lagi, yaudah. Ambil aja sendiri. Jadi sekarang anak bapak ada di mana? Sekarang dia ada di rumah sakit kelas tiga. Cepetan deh urus suami kalian. Udah bagus, aku kasih tahu. Apa bencana? Kamu yang urus sama. Sudah, 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 nak. Lia, Lia. Sabar. Sabar istighfar, nak. Sabar. Mama nih cuma mau harta-nya aja, Mak. Sabar, nak. Sabar. Biarin aja, Bu. Perempuan gitu emang mesti dihajar. Dulu sudah enak hidup sama saya. Pakai kawin lagi. Sekarang mana istri abang yang lain? Mana? Mana mereka mau datang? Kalau sudah begini aja, mereka pada nggak mau ada yang peduli. Aduh, Bapak. Bapak, jangan unggit-unggit masa lalu. Desi, urung jahat. Papa dulu ninggalin saya begitu aja. Semuanya untuk Desi. Sekarang, sekarang Papa tanggung aja sendiri akibatnya. Jangan turki. Saya mau pulang. Lagian ngapain saya di sini? Ngapain? Dulu Papa nggak nganggep saya. Sekarang, Papa ingin dilayanin sama saya. Lalu Desi kemana? Kemana Desi? Panggil dong ke sini. Eh, asal Papa tahu ya. Saya itu masih muda. Saya masih seksi. Masih cantik. Jadi saya masih bisa leluasa ngelakuin apa aja yang bikin saya senang. Kalau laki-laki tua itu mati, semua hartanya akan jatuh ke tangan Desi. Wah. Bapaknya minta belikan mobil, sayang. Ya. Oke, nanti Desi beliin. Aku, aku mbak, aku mau minta motor aja deh mbak ya. Aduh, kalau cuma motor sih kecil. Nanti kakak beliin buat kamu ya. Kalau ibu sayang, minta kalung berlian yang gede-gede itu loh. Ya. Aduh ibu, apa sih yang nggak buat ibu? Pokoknya semua nanti Desi beliin. Ya Allah. Apakah ini hukuman untuk kek? Ternyata. Istri yang cantik. Tak menjalumin kebahagiaan. Papa pasti akan menyesal setelah Papa tahu. Ternyata si Desi itu cuma mau hartanya Papa aja. Eh. Jagamu kamu ya. Jangan berani-beraninya menghina Mama Desi. Sekarang keluar. Keluar. Rumah ini rumah saya. Dan saya memintanya kembali dari kamu. Cepat keluar dari rumah ini. Saya nggak punya rumah. Saya bingung langsungnya gimana kalau saya harus... ...langsungnya rumah ini, mbak. Bapak, berlaku zolim pada saya. Padahal Liana kandung-laku pasti diri. Lianlah, mbak. Kalau saya membaiki orang yang sulim, mbak. Dia akan berikan teguran pada bapak. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.